Perjalanan KRL dari arah Jakarta menuju Bogor maupun sebaliknya terganggu akibat kerusakan pantograf. KRL 1158 mogok selama lebih dari 2 jam di jalur Jakarta menuju Bogor. Kerusakan pantograf juga membuat kabel tegangan atas putus sehingga 2 arah KRL harus bergantian menggunakan 1 jalur. Sejumlah petugas PT KAI hingga petang tadi masih melakukan perbaikan terhadap jaringan listrik aliran atas LAA jalur KRL Jakarta-Bogor tepatnya di kawasan Jalan Baru Kota Bogor, Jawa Barat. Kerusakan pantograf pada rangkaian KRL 1158 yang tengah melintas di kawasan ini menyebabkan jaringan listrik atas di kawasan ini ikut putus. Kejaringan ini bermula saat KRL 1158 yang melintas dari Jakarta menuju Bogor mengalami kerusakan pantograf di Jalan Baru Pantograf kemudian tersangkut di kabel tegangan atas sehingga putus. Sejumlah petugas teknik PT KAI sudah diterjunkan untuk memperbaiki jaringan listrik perbaikan diperkirakan memerlukan waktu lama karena kerusakan cukup parah. Untuk mengatasi penumpukan penumpang, jalur KRL dari arah Jakarta menuju Bogor maupun sebaliknya menggunakan satu jalur secara bergantian mulai dari stasiun Cilibut hingga stasiun Bogor. Kerusakan ini membuat para penumpang KRL tersebut rugi dua kali. Para penumpang ini ditelantarkan tanpa ada solusi angkutan. Selain itu, para penumpang juga harus merugi karena terkena penalti peron. Terima kasih setelah dia berhenti, para turun ke langkaki. Ya, tungguin sempat. Tadi orang-orang sih yang lain 15 menit mungkin ya. Terus udah langsung pada kabur, langsung naik. Apa namanya? Naik angkut. Terus dari KAI juga, PT KAI-nya nggak ada tanggung jawab gitu. Hingga malam ini petugas baru bisa melakukan evakuasi rangkaian KRL yang mengalami kerusakan, sementara perbaikan jaringan listrik masih dilakukan. Rencananya, KRL yang mengalami kerusakan akan ditarik ke depo-depok lama untuk perbaikan. Heru Yustanto, Berita 1, Bogor, Jawa Barat.